Halo Sobat Gaskan, berjumpa kembali di saluran hiburan informasi dan juga jalan-jalan nomor 1 di Indonesia dan juga dunia channel Junot Arta TV Oke Sobat Gaskan, pada kesempatan video kali ini saya akan update situasi, suasana dan kondisi terbaru dari kawasan Sorka Canggu yang kali ini sudah rampung dalam proses perbaikan kemarin Jadi benerlah situasi dan suasana kondisi terbaru dari Sorka Canggu di sore hari ini ya pada hari Sabtu 15 Januari 2022 jam 6 sore Oke, terlihat suasana dan situasinya hari ini tidak begitu ramai karena cuaca juga hari ini hujan Jadi beberapa wilayah di Bali turun hujan dari intas-intas sedang hingga lebat Jadi di sebelah kanan kita ini kemarin itu ditutup ya, di sebelah kanan kita ini ditutup kemarin karena kawasan ini adalah kawasan milik dari pure dari desa adat Canggu Jadi kemarin sempat ditutup karena ada problem dengan pengembang ataupun investor ya, jadi di kawasan itu Jadi kemarin itu sempat ditutup karena ada permasalahan dan problem karena kawasan tersebut adalah kawasan dari pura ataupun kawasan teritorial pura dari desa adat Canggu Jadi sekarang situasi dan kondisinya sudah dibuka kembali ya Oke, sebagai sekarang jadi kita akan lanjut lagi Kita akan melihat situasi dan suasana kondisi terbaru dari Sorka Canggu Jadi situasi dan kondisi Sorka Canggu sendiri saat ini itu sudah rampung dalam proses perbaikan Jadi terlihat jalannya sekarang sudah sangat mulus sekali dibandingkan beberapa bulan yang lalu ya Ataupun tahun lalu di sekitar tahun 2021 Itu disini masih agak rusak karena ada paping-paping yang lepas Tapi sekarang sudah diaspal dan sekarang situasi dan kondisinya sekarang sudah sangat baik sekali Sangat mulus sekali jalanannya Jadi mudah-mudahan setelah Sorka Canggu diperbaiki Tidak ada kejadian lagi mobil ataupun sepeda motor tamu wisatawan mancanegara ataupun domestik yang jatuh di parit-parit sawah Oke, jadi terlihat juga ada beberapa wisatawan mancanegara yang melintas di kawasan dari Sorka Canggu Oke, sobat gas kan jadi beginilah suasana di kawasan dari Sorka Canggu di hari ini pada hari Sabtu 15 Januari 2022 ya Jam 6 sore Jadi kawasan Canggu sendiri hari ini juga turun hujan Jadi beberapa wilayah di Bali itu turun hujan yang cukup lebat hingga sedang ya Jadi seperti di kawasan Kuta Selatan dan Kuta Utara seperti Canggu ini juga turun hujan Jadi beberapa terlihat wisatawan juga mengenakan jas hujan ya Karena hujannya yang tidak bisa diprediksi Kadang biasanya paginya cerah, di sore harinya bisa hujan Kemungkinan hujan ataupun musim hujan di Bali itu hingga Februari ya Kemungkinan hingga awal Februari ataupun pertanganan Februari Kemungkinan masih akan terjadi hujan Tapi waktu ataupun perkiraannya itu juga kadang-kadang susah ditebak Karena biasanya bisa hujan di pagi hari, di sore harinya bisa cerah Dan di pagi harinya cuaca cerah bisa di sore harinya seperti saat ini itu hujan Oke Sobat Gaskan, jadi beginilah suasana di kawasan Surka Canggu Jadi jalannya sudah sangat baik dan mulut sekali ya Jadi di sore hari ini tidak ada terlihat kemacetan Dan lalu lintas terlihat rancar ya Jadi terlihat juga baliho-baliho yang tahun-tahun lalu biasanya mengihasi Kawasan seputaran di Surka Canggu sekarang sudah tidak ada lagi ya Sampai detik ini juga tidak ada lagi Kemarin semenjak akan diperbaiki Berapa baliho yang biasa mengihasi jalanan seputar Canggu Ataupun Surka Canggu ini itu biasanya berdiri Tapi setelah proyek perbaikan itu dimulai Beberapa ataupun semua baliho yang ada Ataupun sepanduk iklan dan sepanduk-sepanduk restoran Pila dan yang lainnya Itu dirobohkan Dan hingga detik ini itu juga Tidak ada lagi baliho-baliho Ataupun sepanduk-sepanduk iklan Yang berada di kawasan dari Surka Canggu itu sendiri Jadi terlihat kawasannya sangat bersih sekali Jadi sekarang Soekar Canggu tanpa baliho-baliho dan sepanduk iklan Oke jadi setiap terlihat juga kondisinya hari ini juga masih hujan ya Terlihat beberapa pengendara yang lewat juga mengenakan jas hujan Oke sepegas kan jadi kita akan lanjut lagi Mungkin kita akan nanti langsung update situasi di kawasan dari Jalan Pantai Berawu dan juga kawasan Pantai Berawu dan Pin Beach Club Oke kemungkinan juga suasananya hari ini agak hujan ya Jadi kemungkinan tidak terlalu rame Tapi melihat situasi dan kondisinya ini sudah cukup Sudah sangat baik ya Jadi terlihat juga ada beberapa pembangunan-pembangunan baru di kawasan dari Surka Canggu Kemungkinan ada hotel ataupun toko-toko ataupun pila-pila Dan restoran juga, kape-kape juga Jadi di sebelah sini itu ada larangan sebenarnya Mobil dilarang masuk Tapi terlihat beberapa mobil-mobil masih ada yang melintas di sini ya Jadi terlihat tadi ada beberapa mobil yang melintas Jadi untuk ke depannya Karena memang situasinya ini cukup untuk sepeda motor saja Ya ini ada larangan mobil dilarang masuk Nah kemungkinan untuk dua mobil Kalau lagi agak kreditnya di Surka Canggu itu susah juga ya Oke karena di sini Maksimalnya sih kayaknya Motor antara motor ya Kalau berlimpasan ya Oke kita akan lanjut lagi Kita akan update Situasi di kawasan dari Jalan Pantai Berawu ya Kita akan lihat situasi di kawasan dari Jalan Pantai Berawu Di sore hari ini Oke coba gaskan Selamat menyaksikan Beginilah suasana di kawasan dari Surka Canggu Situasi dan suasana terbaru Surka Canggu Yang sudah rampung dalam proses perbaikan Dan jalannya juga sangat baik dan mulus sekali ya Jadi ada garis-garis kuningnya juga di sebelah kiri dan kanan Dari garis pembatas ya Oke kita akan belok kanan di depan Kita akan menuju ke Kawasan Jalan Pantai Berawu Kita akan lihat situasi dan suasana di kawasan Jalan Pantai Berawu Di sore hari ini Oke kita akan lanjut Kita akan menuju ke kawasan dari Jalan Pantai Berawu Dan juga Pantai Berawu Kita akan lihat suasana dan situasi di depan dari kawasan dari Pin Blitz Club ya Blitz Club yang Populer di kawasan dari Canggu Bali Oke coba gaskan selamat menyaksikan Dan enjoy dan semoga kalian terhibur Dan semoga kalian dalam selalu keadaan baik sehat juga ya Karena musim saat ini sangat rentan dan berisiko sekali Peluh, pilek, batuk dan juga panas ya Jadi mudah-mudahan sobat gaskan semua dalam keadaan sehat, bahagia dan murah rezekinya Dan tetap jaga kesehatan dan juga jaga kondisi Oke sobat gaskan selamat menyaksikan dan beginilah suasana di kawasan dari Canggu Bali Kita akan menuju ke kawasan dari Pantai Berawu Oke semoga sekian selamat menyaksikan dan enjoy Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! rame karena tadi juga sempat turun hujan di kawasan Canggu dan kemungkinan tamu-tamu ataupun juga wisatawan kemungkinan mengurungkan niatnya untuk berpergian karena hujan juga jadi di depan kita ini adalah kawasan dari pin beach club jadi beginilah suasana dan situasinya pin beach club di sore hari ini terlihat di area depannya tidak dibuka ya kemungkinan yang rame di kawasan dari restoran karena suasananya lagi agak hujan rintik rintik juga jadi terlihat suasananya juga sepi di area depannya kemungkinan yang rame di area restoran pin beach clubnya Oke sebagainya jadi beginilah situasi di kawasan dari Pantai Berawu yang hari ini ombaknya juga cukup besar ya Oke kita akan kembali lagi ke parkiran kita akan jalan lagi nanti selamat menikmati 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 Dan juga Pin Beach Club Jadi begitulah suasana Situasi terbaru Di hari ini pada hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 jam 6 sore Jadi terlihat semakin malam Kawasan Pin Beach Club Juga semakin ramai Semakin banyak pengunjung yang datang Oke jadi Sampai disini dulu Video vlog update Situasi kawasan populer Dan wisata Bali Pada hari ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam gaskan dari Pulau Dewata Bali Dan bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Dibandingkan bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton